Di bonus yang pertama ini saya mau share bagaimana sih caranya nanti teman-teman ini akan bikin konsep promosi dalam satu tahun Tapi gak mumet bayangin satu tahun itu ada 360 sekian hari kebayang aduh apa ya promosinya Kalau di inscript ataupun di in black itu memang kita ini promosinya itu adalah one day one promotion Setiap hari selalu ada promosi baru alasannya karena satu produk kami banyak Yang kedua kami ingin menciptakan yang namanya itu limited promotion Jadi setiap hari selalu ada yang namanya promosi Misalnya nih kami punya beberapa produk ini yang kami bikin itu bisa macam-macam Kadang-kadang ini, kadang-kadang ya beli ini, hadiahnya ini, misalnya beli ini, kemudian hadiahnya ini Jadi kayak gitu karena banyaknya produk yang kami miliki itu yang membuat bahwa promosi kami ini bisa berganti-ganti setiap hari Tapi kalau teman-teman memang punya produk yang terbatas juga jangan dipaksa untuk melakukan promosi setiap hari Apalagi kalau teman-teman sendiri juga memang apa ya namanya itu bergantung kepada vendor atau bukan sebagai seorang produsen Tapi ada yang menarik sebetulnya promosi ini walaupun kita akan mengindul kepada produsennya Tapi ada tambahan-tambahan lain yang biasanya dilakukan oleh tim kami Tim pemasaran kami misalnya mereka punya skill di Canva, mereka punya skill di Instagram, mereka punya skill atau punya e-book gratisan Itu bisa dijadikan tambahan promosi gitu Jadi ada promosi yang mengindu kepada pusat tapi ada juga promosi yang memang based onnya itu dari apa yang mereka miliki Kadang-kadang dikasih gantungan kunci, kadang-kadang dikasih apa gitu ya Nah itulah yang kemudian membuat promosi kami ini tidak pernah berhenti Dan ini juga yang akan menjadi salah satu alasan saya mengajarkan kepada teman-teman Kalau promosi setiap hari itu sebenarnya sangat menarik Karena setiap orang berbeda keinginannya atau berbeda mereka itu suka promosi yang A, B atau yang D Nah gimana caranya Anda bisa membuat promosi dalam satu tahun tapi gak bikin mumat Yang pertama adalah lihat di dalam kalender raksasa ini ada hari-hari yang memang ini bisa Anda isi sebagai promosi Atau itu adalah hari-hari yang misalnya orang lain kenal misalnya tahun baru Kemudian ada lagi misalnya disini ada tahun baru Imlek, ada tahun baru Masehi Kemudian ada lagi disini misalnya ada hari Buru Internasional Kemudian ada hari Raya Idul Fitri Dan ada beberapa materi mati, ada ini nih di Juni ada hari lahir Pancasila Bisa saja ketika Anda melihat di momen-momen seperti itu bisa menjadi salah satu promosi Anda Promosi yang berbeda dengan hari-hari yang lainnya karena mengindu kepada hari-hari yang orang lain tahu itu tuh apa Nah kemudian yang kedua adalah momen Di Januari ini momennya adalah awal tahun Biasanya orang lebih semangat ketika awal tahun Nah Anda harus mulai berpikir promosi apa ya yang menyemangati ketika awal tahun misalnya Di bulan Februari orang ingatnya adalah hari kasih sayang Anda bisa membuat tema-tema kasih sayang di bulan Februari Misalnya yang jelas adalah ketika setiap bulan ini Anda memiliki tema khusus Januari itu misalnya temanya adalah semangat awal tahun Februari itu adalah misalnya semangat Eh bukan semangat, hari kasih sayang gitu Jadi Anda bikin konsep-konsep yang menyesuaikan dengan momentum ini Yang kedua setelah Anda tahu momennya gitu kan Setelah Anda tahu hari-hari yang memang pas untuk Anda bikinkan promosi Anda juga bisa memilih apakah itu programnya menjadi satu hari Atau menjadi dua hari, menjadi seminggu sekali Ataupun seperti apalah terserah Anda Yang penting adalah bahwa Anda harus push Dan Anda harus membuatkan flyernya Dan Anda sosialisasikan mengenai konsep promosi Atau promosi yang sudah berjalan di dalam perusahaan Anda Nah setelah itu Anda bisa mengevaluasi setiap bulannya Misalnya Anda bikin dulu deh nggak usah setahun dulu Anda bikin minimal di tiga bulan pertama Kemudian Anda evaluasi mana yang promosi yang paling berhasil Menghasilkan onset tertentu Misalnya di bulan jam hari di tanggal 5 Misalnya ternyata di tanggal 5 ini Anda membuat konsep adalah Beli makanan satu dus Anda akan mendapatkan diskon 10% Misalnya kayak begitu Karena awal tahun memulai bisnis baru atau awal bisnis baru Bisa kan seperti itu Nah ternyata ini bagus Nah Anda bisa turunkan kembali ke bulan berikutnya Wah ini bagus nih Ini bakalan saya pakai lagi untuk bulan selanjutnya Nah itu boleh Jadi program-program promosi yang memang dinilai berhasil Itu akan Anda turunkan ke bulan-bulan berikutnya Bagaimana dengan promosi yang tidak berhasil Anda modifikasi Jadi yang misalnya nih Beli tiga gratis satu Kemudian Anda modifikasi menjadi Beli tiga Bayar tiga yang lebih murah Nah misalnya gini dia belinya himar yang harganya itu Rp99.000 Yang Rp120.000 Kemudian dia beli yang Rp11.000 misalnya Nah dia cukup membayar dari tiga himar itu adalah Rp99.000 dikali tiga Jadi yang lebih mahalnya itu tidak di Yang dipilih dan lebih mahalnya itu tidak dihitung Nah misalnya seperti itu Jadi Anda modif dari promosi yang bisa dibilang gagal Dimodif diulang Tapi dengan konsep promosi yang berbeda Jadi itu juga bisa menjadi salah satu promosi yang baru Dengan begitu Anda tidak akan mumet Membuat promosi yang aduh ini satu tahun banyak banget gitu Nah kemudian yang selanjutnya adalah siapkan amunisi Kira-kira untuk promosi ini Anda akan kasih apa Bisa misalnya ibu Bisa free gift Atau Anda mau kasih free ongkir Atau Anda mau kasih apa silahkan Nah tinggal Anda cantumkan Misalnya kalau free ongkir Biasanya itu lebih banyak orang Beli barang free ongkir ketika akhir bulan Karena misalnya dananya terbatas Oke kalau gitu di akhir bulan Di tiga hari akhir bulan Anda tentukan free ongkir kalau mereka beli sekian Misalnya kayak gitu Jadi Anda pilih dulu Amunisinya apa untuk promosi itu Kemudian Anda pilih-pilih di tanggal berapa yang cocoknya Untuk menggabungkan promosi yang ini Dengan momennya yang paling tepat Contohnya yang seperti saya bilang tadi Kalau awal tahun Anda bisa bikin momennya awal tahun Kalau free ongkir berarti Anda Masukkan ke dalam akhir bulan Karena biasanya orang suka dengan seperti itu Nah semua yang Anda sudah tuliskan disini Anda harus jalankan Jadi jangan takut gagal Jangan juga takut Aduh khawatir orang kayak gimana Enggak lakukan saja Gitu karena promosi itu sangat penting Orang itu serang dengan yang namanya promosi Tinggal promosinya yang harus cerdas Gitu kan Nah amazing giant calendar ini Akan membantu Anda Untuk bisa membuat Rencana promosi dalam satu tahun Tapi Anda akan merasa Tidak memet Tidak pusing Tidak stress Karena seperti yang tadi saya Arahkan Seperti ini lipolanya Nah kalau Anda sudah punya Setahun 300 sekian promosi Gitu kan Atau seminggu sekali lah Minimalnya Mudah-mudahan itu akan membuat Anda itu Semakin ringan melangkah Karena setiap Pebisnis online Biasanya mereka itu bingung Saya mau promosi apa ya Padahal ide untuk promosi itu sangat banyak Selamat mencoba